Oke, kita sudah tengok apa yang semalam, yaitu yang kita sudah lihat 4 operasinya, kalau E yang mewakili 1 nombor ataupun apa-apa nombor, E tambah E, kita tahu dia akan jadi E darab 2 dan ini kita tahu daripada nombor, kan? Apa-apa nombor ditambah diri sendirinya akan jadi nombor tersebut darab dengan 2 ataupun 2 darab nombor tersebut lah, oke? So, manakala E darab E, memang secara definisinya kita akan tulis sebagai E kuasa 2, oke? Kemudian jadi E tolak E sudah tentu adalah kosong dan E bahagi E, E per E, E bahagi E ataupun E per E, Satu nombor bagi diri sendirinya akan jadi 1, oke? So, yang ini sebenarnya kita sedang buat apa? Dan dia ada beza, pernah kamu perasan beza ini dengan ini? Dia sebenarnya dua benda yang agak berbeza, tetapi kita guna tanda sama dengan E mungkin kamu tak biasa tengok, oke? E, X, kan? Sebab sini pun tambah, sini pun tak sama dengan, sini tambah, sini pun sama dengan Tapi dia benda berlainan, apa lainnya? X, kalau ini E? Dia nak cakap kita soalan berlainan ke? Dia keadaan yang berlainan, apakah lainnya? Sepatutnya kamu perasan, sebab kamu sekarang belajar ini di tingkatan 1 sahaja, kan? Semua, kan? Daripada ungkapannya kepada terus persamaan Di tingkatan 1, kan? Bukan tingkatan 2, kan? Dulu belajar ini di tingkatan 1, ini di tingkatan 2, saya rasanya Dan juga mereka belajar ini di tingkatan 1 E tambah E, 2 E, oke Lepas itu tingkatan 2, E darab E, E kuasa 2 Oke, cikgu Lepas jadi, cikgu tanya balik, E tambah E apa? 2 E kuasa 2 Sebab kamu ingat ini, kamu lupa ini pula Oke, dah apa, dah apa So, sekarang, sepatutnya kamu tahu Apakah beza yang kedua-dua benda ini? Dan dari bentuk soalan ini, dia akan cakap apa? Ini apakah ayatnya? Ini apakah ayatnya? Jadi Cari X kamu Cari nilai X Yang ini Katakan, of course, bukan begitu senang lah Kadang-kadang dia 3, E tambah 2, tambah 5, E Contohnya begini Dia akan suruh apa? Kembangkan Kembangkan Ringgaskan Pemudahkan, kan? Senting tidak bela Tapi apa sebenarnya, besanya? Tadi kita Ataupun ini dulu Apakah jawapan untuk X? 2, kan? X sama dengan 2 itu jawapannya, kan? Jadi, apa bezanya? Tadi E ini kita cakap apa? Number Dan juga dia Apa-apa number Nampakkan, penyataan ini ialah Sebenarnya Hanya ringkasan kepada apa-apa number Tambah dengan dirinya sendiri Akan jadi Nombor tersebut darab dengan 2 So, A ini mewakili apa? Apa number So, ini sentiasa benar A tambah A Sentiasa sama dengan A darab 2 Tetapi X tambah 3 Sekiranya dia sama dengan 5 Dia ada satu nilai tertentu sahaja Yang memenuhi Persamaan Tersebut Nampakkan, dia 2 benda berbeza Dan sebenarnya Ada buku dia akan guna tanda berlainan Yang ini sepatutnya 3 garis 3 garis bermaksudnya ini adalah identiti Ini sentiasa benar Ini benar Sekiranya Kita cari apakah nilai X yang untuk mewakilinya Ok, tapi memang tak biasa kita guna ini So, just keep in mind lah 2 benda berbeza Ok, so ini kita sudah buat So, sekarang kita tengok ini ya Ini ialah sebenarnya apa Kalau kita mulai dengan Jangan tata-tata dulu lah Kita buat Teka-tekin Tapi matematik lah Satu nombor Jadi darab 2 Kemudian Apa? Tapa-tapa ya tulis lah Kemudian tambah 1 Menjadi 7 So, apakah nombor tersebut? 4 4 3 kan? Macam mana kau nampak 3? Terus Terus kamu nampak Kamu nampak Apa dulu? Kamu nampak terus nampak 3 ke kamu nampak Satu nombor lain dulu? Nombor lain apa tu? Ayalah 7 Lepas tu kamu terus nampak 3 Sebab Ok, sebab nombornya terlalu kecil Tidak obvious Ok, sekarang saya tukar Ketekan ini adalah 13 Ini adalah Tolak 3 Ok, apakah jawabannya? Satu nombor Darab 2 Kemudian tolak 3 Eh, tambah apa? Sorry Tak tolak nombor Kemudian dia tambah 3 Dia menjadi 13 Apakah nombor tersebut? 5 Tapi kamu terus nampak 5 ke? Kamu nampak 10 dulu Nampak 10 dulu kan? Malah otak kamu cepatkan Ok So, bila dia semakin besar Nak susah lah So, kalau kamu mau tulis Kamu akan buat apa? Tanpa Menggunakan algebra lah Kamu 13 Sebenarnya kamu nampak 10 dulu Kenapa kamu nampak 10? Sebab soalannya Dia sedang menanya Satu nombor Yang bila dia darab 2 Dan selepas itu Dia tambah 3 Dia menjadi 13 Dan otomatik Kamu nampak 10 Kemudian kamu yang baru nampak 5 Right? Bermaksud kamu sedang buat Pengiraannya Urutannya Saya tak tahu perkataan apa yang sesuai lah Tapi Yang ini logik kan? Walaupun kamu tak belajar algebra dan sebagainya Di SK pun sebenarnya boleh dibuat ini Hanya Kalau nombornya terlalu besar Hmm Okay So, katakan pula Sekarang nombornya ialah 2 9 6 Kemudian darab 15 Dan tambah 56 Okay Bagaimana kamu selesaikan Boleh, cuba kamu buat kotak begini Lepas itu Lepas itu Guna saja kotak? Apa kamu akan buat? Adakah kita terus dapat nombor pertama Ataupun nombor kedua dulu? Dan bagaimana kita dapat nombor kedua? Kita tahu sini tambah 56 Sebagaimana dapat balik nombor ini? Kalau kamu tekan kau kereta Kamu tekan apa? Dikit 296 296 Apakah nombor tersebut? Macam mana kamu dapat? 12 darab? Eh, mana ada 12? Sekejap lah Nombor satu nombor darab 15 Kemudian tambah 56 Menjadi 296 Kita akan isi kotak mana dulu? Kedua kan? Okay So, daripada 296 Macam mana kita dapat balik Nombor apa yang tambah dengan 56 Akan jadi 296 Tadi mungkin obvious 10 Oh, 13 apa? Tambah 3 sama dengan 13 13 10 tambah 13 lah Apa tu? Okay, very good Sebab kamu tengok ini pun 13 macam mana dapat balik 10 Apakah operasi yang sesuai? Ya, tolak dengan 3 Very good So, sini tolak dengan 56 296 Tolak 56 Menjadi 240 Kemudian Sini darab 15 Sini bahagi 15 Very good Okay Dan macam mana kita pasti ini jawapannya? Masuk dalam kabur kita Tengok balik lah Apa soalannya? Soalan dia mau satu nombor Yang bila di darab 15 Dan kemudian ditambah 56 Sama dengan 296 So, ambillah calculator Ambillah 16 Darab 15 Tambah dengan 56 Adakah dia 296? Kalau iya sudah kita pasti jawabannya betul So, just try another one Sebenarnya kalau kita cakap penyelesaian Pesaman linia kan? Inilah pesaman linia sebenarnya Baik Baik Hanya nanti kita tengok notasinya Okay Satu nombor Ditolak 73 Kemudian Dibahagi 19 Menjadi 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 Tiga Tiga Sorry Tiga lima lapan Tiga lima lapan Okay Apakah nombor tersebut? Cuba dengan lukis kotak begitu saja Soalannya ialah Lepas ditolak 73 Kemudian Bahagi 19 Menjadi 15 Okay Jadi cari apakah nilainya? Okay Jawapannya Tiga lima Lapan Saya kira jawapannya Itulah Okay Napa? So kamu tengok Kalau kamu tahu sudah konsep Dia tukar dia punya Operasi Dan dia tukar dia punya urutan Bung Bunga masalah Kan? Sebab sekarang dia tolak dulu Lepas itu dia Bahagi Dan kita tahu Kalau begitu Sini kita akan darab dulu 19 Kemudian kita tambah balik 73 Okay Itulah sebenarnya Apa nilainya? Ya pesaman linia lah Okay Hanya sebelum saya mau Kita masuk ke Notasi ya Sebab Suma ini sebenarnya Notasi Cara kita menuliskan Sebenarnya kita masuk itu I think Saya mau tengok sedikit Kamu punya nombor Negatif Sebenarnya nombor negatif Ada kaitan juga dengan pesaman linia Iaitu Penulisan kamu tiada masalah Sebab kamu tengok ada kawan yang memang tak suka X kan Tak suka menulis X Nanti tak pandai Kalau kita tanya dia Satu nombor tambah 3 sama dengan 9 Apakah nombor tersebut? Kadang-kadang mereka jawab lagi cepat Dan berbeda kamu Sebab kamu nombor menulis lagi Tapi kamu suruh dia menulis Dia tak pandai menulis So kalau kamu ada kawan ke Adik ke Kamu cuba begini saja Kamu kata Ada satu nombor Tambah dengan 3 Jadi 9 Apakah nombor tersebut? Dia boleh bagi jawapan dia adalah 6 Kamu cakap Oh maksudnya Ada satu nombor Tambah dengan 3 Sama dengan 9 Bagaimana kamu kira yang ini? Dia akan jawab Oh sebab Biarlah kalau nombor kecil Dia akan terus jawab 6 kan? Boleh bagi nombor lebih besar Sehinggalah dia boleh cakap Oh ini adalah tolak 3 Oh kotak ini Sama dengan 9 Tolak 3 Oleh itu Kota itu sama dengan 6 Oke Lepas kamu cakap Itu saja Jadi ada masalah Hanya kita Malas mau lukis kotak So kita ganti kotak itu Dengan X Itu saja Nah itulah aja Oke Kalau ada adik kamu mau cuba Ataupun nanti kamu cuba Buat video yang begini Oke So sekarang Kalau X tolak 7 Sama dengan 4 Apakah nilai X X sama dengan 11 kan? 11 kan? Oke Sebab kita tahu Tolak 7 Dia akan jadi tambah 7 Oke Daripada Operasi kita tahu sudah Dari masa SK Hanya sebab kita tulis begini Dia akan menjadi Seakan-akan Dipindah ke sini Dia akan jadi tambah Tapi itu dari segi Prosedurnya yang terhasil Disebabkan tata tanda yang kita pilih Di sini Oke So ditolak menjadi Tambah Kita go dulu dulu Kalau tambah Menjadi Tolak So X sama dengan 7 Tolak 2 Tapi saya mau pincak sedikit dengan Darip dengan Bahagia Kalau X darip X Darip dengan 4 Ada yang menulis X dengan begini? Masih ada? Ada sudah? Kenapa kita masih tulis X begini? Supaya dapat beza dengan darip Kalau tidak X darip X X darip X X X X lain sudah Oke So X darip 4 sama dengan 8 Soalannya sedang menanya Nombor apa Yang darip dengan 4 Sama dengan 8 So kita bahagi 4 Oke Hanya sama tunjukkan sebenarnya Ini tidak ada beza dengan Tambah tolak X darip 4 sama dengan 8 So X sama dengan 8 bahagi 4 Nampak tak? Dia benda yang sama Hanya Sebab kita akan Pilih Notasi Darip dan bahagi Untuk algebra Biasanya kita akan Buat 4X Sama dengan 8 Itu notasinya Dan menjadikan Dan bahagi Pula kita akan Biasanya guna Pecahan So seakan-akan Atas pergi bawah Tetapi Kamu mesti faham Sebenarnya ini Tiada konsep Atas pergi bawah Bawah pergi atas It just so happen Sebab kita pilih Begini Dia menjadi begini Oke Sebab kalau kamu Nampak eh Bolehkah kita bawa Dan sebagainya Kamu fikir balik Apakah sebenarnya Konsepnya Nah apabila dia bahagi Seakan-akan Bawa ke atas So dia akan jadi 3 tambah 2 Jadi 5 lah kan Ya Ya Kenapa Kenapa Sebab ada pelajar Eh Bawa atas Atas lah 3 tambah 2 Sebab Dia punya sebabnya Bukan atas Bawa Bawa atas Sebabnya Darip pergi Bahagi Bahagi Darip So kamu masih Perlu ingat itu Walaupun Ya saya tahu Algebra nanti Kamu akan Buat banyak latihan Kamu mau cepat Dan sebagainya Tetapi konsepnya Masih lagi penting Bukan saja Dia punya prosedur Oke Sebab semalam saya tengok Kamu bincang saja Dengan prosedur Masih juga Kamu perlu fikirkan Kenapa dia begitu Kalau kamu faham Kamu tidak akan silap Oke So Kita pergi ke Ini Dulu Dulu Dan ini memang Kisah benar Dulu Kita buat begini Oke Oke kan X X Tolak 7 Oke Oke Tetapi Hmm Nah Nah Lebih kurang Begitulah Saya pun mix up Dia punya history Tetapi lebih kurang begitu X Tolak 1 Sama Kosong Oke X Ini Satu kan X Tolak 7 Kosong Oke Ataupun X Tambah 3 Sama Dengan 4 Oke kan X Tambah 4 Sama Dengan 3 Yalah Tapi Masa itu Belum ada Nombor Negatif Kan Di Masa itu Mereka akan Cakap Tak boleh Tulis Begini Salah Tapi Sebenarnya Betul Hanya Kita belum Lagi Wujudkan Nombor Negatif Kan Seperti Mereka nampak Dia ada Kaitan lah Sebenarnya Pengiraan dengan Algebra Dia bukan Semua kita Belajar Pengiraan Lepas itu Barulah kita Cipta Algebra Dia ada Kaitannya Termasuk Yang kuasa 2 dan sebagainya So disebabkan Situasi Begini Apa yang Tambah 3 sama Dengan 0 Terpaksalah Kita Cipta Bukan Cipta lah Buat lagi Tata Tanda Untuk Satu Nombor Apakah Sebenarnya Maksud Negatif 3 Dari Segi Kes Ini Sajalah Walaupun Kita Bincang Dia Banyak Dia punya Definisi Dan sebagainya Tapi kita Tengok Begini Sajalah Kalau Kamu Terangkan Oh Negatif 3 Ini Apakah Special Negatif 3 Adalah Nombor Yang Bila Kamu Tambah Dengan 3 Dia Akan Jadi Balik Kosong So Negatif 3 Ini Sebenarnya Juga Adalah Sama Dengan Ataupun Kita Fikirkan 3 Macam mana Kita Mau Jadikan Dia kosong Tolak 3 Kan So Negatif 3 Ini Ada Kaitan Dengan Tolak Apa Negatif 3 Sebenarnya Boleh Juga Dilihat Sebagai Saya Tahu Saya Cakap Begini Banyak Orang Komplain Tak Boleh Cakap Begitu Matematik Itu Definisi Tapi Fahamkan Dulu Kan Negatif 3 Kalau Kamu Tengok Begini Sebenarnya Adalah Kosong Tolak 3 So Bila Kamu Masukkan Disini Kosong Tolak 3 Tambah 3 Jadi Balik Kosong Kita Perlukan Suatu Number Yang Mewakili Kosong Tolak 3 Barulah Kamu Pergi Kepada Yang Garis Nombor Dan Sebagainya Saya sering cerita Dia punya Konsepnya So Satu Persoalan Yang Bagus Semalam Kamu Cakap Semalam Ialah Satu Number Tambah Satu Number Ia Positif K Negatif K Dan Apakah Dia Punya Hasilnya Apakah Dia punya Hasilnya So Sekarang Macam Makin Mau explore Tolak Tolak Oke Apa Kita Coba Dulu So Katakan Kamu Ada X Tambah 2 Sama Dengan 3 X Tambah 1 Sama Dengan 3 X Tambah 3 Sama Dengan 2 Ada X Tambah 3 Sama Dengan 1 Oke Bincangkan Dulu Jawabannya Sepatutnya Macam Mana Oke So Gunakan Juga Jangan Buat Begini Sebab Yang Ini Senang Tetapi Semakin Susah Kita Mesti Sistem Metek Dalam Penulisan Kita Yaitu Kita Mulakan Dengan Soalan Lepas Itu Kita Pindahkan 2 Lepas Jawabannya 1 Dan Langkah Terakhir Yang Paling Penting Sebenarnya Yalah Apa Itu Saling Balik S 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 Kalo Kau 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 Sebenarnya kadis nombor bagus Tetapi dia bukan untuk Sebab kadang-kadang Ada buku dia akan buat begini Negatif 1 tambah 3 Kamu mula dengan negatif 1 Lepas itu tambah 3 Kamu buat 1, 2, 3 Lepas itu kamu baca jawapannya 2 Kalau negatif 117 Tambah 345 Yang penting kamu nampak patternnya Sebenarnya saya tak cadangkan kamu kira begini Tetapi Bolehkah kamu nampak kenapa jawapannya positif Nombor yang kecil Bolehkah kamu tunjukkan di sini Apa kaitan nombor kecil dan belum besar Negatif 1 Sebenarnya adalah Kosong hingga negatif 1 Kalau kamu guna error lah kan Saya lebih suka guna error sebenarnya Sebenarnya negatif 1 sebenarnya Boleh kamu fahamkan dia sebagai Kosong tolak 1 lah Itu bukan term yang matematik lah Tapi boleh kita fahamkan begitu Terus sekarang kamu di negatif 1 Kamu tambah 3 Maksud kamu bergerak ke kanan sebanyak 3 Tapi garis ini lebih panjang atau lebih pendek Daripada negatif 1 Lebih panjang sebab dia 3 kan Oleh itu akhirnya kamu akan di sebelah Positif Atau buat beginilah Begini Begini Boleh Yang penting kamu nampak patternnya So sudah pasti kalau negatif 15 Tambah 63 Positif ke negatif Positif Positif Yang ditolak lebih kecil daripada yang ditambah Kan Ataupun kamu belanja 15 Lepas tu kamu ditambah duit 63 Cuba bayangkanlah Kamu tengok Cara apa yang sesuai Jadi ini betul Yang kedua Yang kelas Negatif 2 kan Yang kedua tambah 3 Kadang kan soalan lagi Yang boleh kita Tengok lagi situasi lain Coba negatif tambah positif Kadang-kadang negatif kan Kadang-kadang negatif kan Kadang-kadang negatif kan Kadang-kadang negatif kan Dua ini pula Selesaikan Dan cuba tengok Apakah pattern yang boleh kita Simpulkan Apa jawapannya Dan apa yang kamu boleh Cuba simpulkan Kamu dapat negatif 1 Dan juga 1 kan Bukan Yang kedua berapa jawapannya Dia bukan negatif 1 Apa jawapannya yang pertama Oh negatif 5 Negatif 5 dengan Sama juga Negatif 5 So bermaksud negatif 5 tambah 2 Negatif 5 tambah 2 Hasilnya pula negatif Kenapa Yes negatifnya Lebih besar So you can imagine Dari per kosong Kita pergi negatif 5 Lepas tu tambah balik 2 So kamu belanja banyak Lepas tu tambah balik sikit duit Masih lagi negatif Okay So can you make a Simple conclusion Guna ayat budak-budak Ini apa sebenarnya Kalau kita tolak benda yang kecil Benda Number Tolak number yang kecil Tapi tambah balik Yang besar So logiknya Jawapannya Positif ke negatif Positif lah kan Kalau kita tolak yang besar Benda tambah balik yang kecil Negatif lah kan Yang asalnya 3 tolak 2 Dengan 1 tolak 3 2 tolak 3 3 tolak 2 2 tolak 3 Apa kesimpulan yang sesuai Untuk kita ingat Besar Tolak kecil Biasalah Kan Positif Tapi kalau kita cuba kecil Tolak besar Negatif kan Satu lagi Yaitu Apa lagi Positif Tolak positif Sudah Negatif Tambah positif Sudah Positif Tambah positif Tambah Tak perlu lah kan Tentu Situasi apa lagi Mari kita coba Mari kita coba Tolak 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 Tambah 3 Ataupun kita tengok yang dari sini Oke Saja X tambah 2 Sama dengan Negatif 3 X Sama dengan Negatif 3 Tolak dengan 2 Sudah ada contoh X tambah 3 Negatif 2 X Sama dengan Negatif 2 Tolak 3 Oke Apa jawapannya Macam mana kamu dapat Kau boleh tak Boleh Tapi cuba kamu Fikirkan Dan cuba kamu Terangkan dengan Perkataan kamu sendiri Sebab ini pula Negatif besar Tolak Lagi kecil Dengan negatif kecil Tolak lagi besar Nampaknya tiada beza Ia masih juga Negatif 5 Dan kemudian Apa ditambah 3 dengan 2 ditambah kan Tapi dia negatif 3 dengan 2 ditambah Tapi dia negatif Cara apa kamu faham Tentang benda ini But why Why Sebab kalau Kau jumpa negatif Jawapannya negatif Kamu lupa pula Apa yang perlu Dibuat dengan ini Kan macam mana Kamu tahu dia tambah Anu Anu Ha ya Banyak caralah Ada yang cakap Hutang-hutang pun Boleh juga Ataupun Terpulanglah Apa yang sesuai Kalau garis number Kalau garis number macam mana Negatif 3 Dia pergi sini kan Tolak 3 Negatif 2 lagi Dia tolak lagi Kan So semakin jauh ke kiri Ataupun kamu guna duit Beli satu barang Beli lagi satu lagi barang Jadi jumlah yang kamu belanja Bertambah Jumlah yang kamu belanja Bertambah Jumlah yang kamu belanja Bertambah Kan Kamu belanja 3 Kamu belanja 2 Kita tahu yang ini Kena Tolak 3 Yang ini Kena tolak 2 So jumlah So jumlah Belanja 5 kan Jumlah kan So 3 tambah 2 kan Tapi dia masih belanja kan So negatif lah So itu negatif 5 Antara caranya lah Banyak cara lagi Ataupun kalau kamu fahamkan Ini sebagai kosong Tolak 3 Ini sebagai kosong Tolak 2 So tolak 3 Kemudian tolak 2 Maksudnya kamu tolak 5 6 kan Kalau kamu tak belajar Nombor negatif pun Kamu tanya budak-budak kecil pun Kamu tolak 5 Lepas tu tolak 3 Kamu dapat berapa Kamu tolak 5 ringgit Kemudian kamu tolak 3 ringgit Kamu dapat berapa Dia cakap Oh negatif Jumpa negatif positif Oh ya kan Lepas tu kamu ambil itu Kamu lari Kan Negatif jumpa negatif positif kan Kan negatif Itu lain Nanti kita akan cerita Di mana pula negatif 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 Pula positif Kamu kena faham situasinya So maksudnya pula Asal kamu tolak sesuatu Tolak sesuatu Negatif sesuatu Tolak sesuatu Kita akan jadi apa Negatif jumlah Ataupun Apa-apalah Perkataan yang sesuai Kan Belanja tambah belanja Lagi besarlah belanja Ramu Hutang tambah hutang Lagi besarlah hutang ramu Tengah apa Besar tolak kecil Tolak Tolak Tambah Bagaimana pula Bagaimana pula Tentu Tentu Tolak So X sama dengan Tiga tolak tujuh Yeay Apa silapnya Tanda depan Tentu Sebab dia bukan Tiga Tambah jadi Tiga Tolak Dia sebenarnya Tambah Tiga Pindah sini Jadi Tolak Tiga Okey Tak terkeliru Tidak apa Okey So Cuba ini pula Tujuh tolak X sama dengan Lima Cuba sekarang Apakah jawaban kamu Negatif dua Dua kan negatif dua Betul Dua lah Tujuh tolak satu nombor Sama dengan lima Apakah nombor tersebut Dua Ya kan Terus sekali Saya kata Jangan terlalu terikat Dengan prosedur Sampai kamu Lupa apakah Soalan itu Dan kalau prosedur Kamu menyebabkan Kamu mendapat Jawaban yang salah Maksudnya prosedur Kamu salah Kan Itu cara kamu belajar Prosedur Bukan Cukup cakap Yang ini mesti pindah Yang ini Bukan Selalu semak balik Okey So sebenarnya Patut kita buat Yalah Apa Ada Ada caranya kita Sebab Tak boleh begini kan Bukan tujuh tolak Yang dipindah Walaupun dalam kes ini Dia It works this way Sebab Dia akan jadi Tujuh tolak lima Sama dengan dua Tapi itu kebetulan Jangan lah Jangan So jangan ambil Tanda belakangnya Kalau mau ambil Tanda Ambil tanda yang Di depannya Okey Tetapi ini Tak akan menyelesaikan Masalah tolak Di depan X Okey So Think Lebih kreatif lagi Yang masalah utama Yalah Negatif X Ini Kita mau hapuskan Negatif ini Ataupun tolak Ini Tampak tolak Susah Tambah senang So Pindah lah Ke sini Dia jadi tambah So dia akan jadi X tambah lima Ataupun lima tambah X Sama lah kan Tapi kita Tahu Pula lima Pindah lah Ke sini So Tujuh tolak lima Sama dengan X X sama dengan Dua Dua Okay Then you try Tiga Tolak X Sama dengan Lima Bincangkan Dan kita tengok Apa yang kita boleh Simpulkan dari sini Jawapan kamu dapat apa? Negatif dua kan? Okay Very good Then bila kamu semak Then we discover Something new lagi Kan lepas tu kamu Mau fikir kan Tiga tolak satu nombor Jadi lima Eh Tiga tolak satu nombor Dia mau besar Hebatnya Hmm Tapi kita tengok Kan Cara kita kira dengan Kan Tiga tolak lima Sama dengan X kan Ini Pindah sini Itu Pindah situ So X Memang negatif dua Nah kalau kamu tekan Gavulator Memang jawabannya Lima Okay Okay We discover something lagi Oh Rupa-rupanya Tiga tolak Negatif dua Dia akan menjadi lima Macam mana kamu Fahamkan ini? Ya lah Negatif-negatif tambah kan Tapi Macam mana kamu Fahamkan Benar ini Pernah kamu dah fikir Kalau Kalau kasih sama Dia jadi tambah Itu bukan fahamkan Itu Menghafal Nah fikir kan Adakah dia logik Tolak negatif Dia akan jadi tambah Bukan positif lah Tolak negatif Dia akan jadi tambah Situasi apa yang Tolak 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 Kurangkan Tolak Tolak Kurangkan Kan Tolak itu kurangkan kan Negatif Negatif Kurangkan Rasa Kesedihanmu Kurangkan Sesuatu yang negatif Makan negatif Kurangkan kesedihan Bagus kan? Kurangkan kesedihanmu Bagus kan? Bagus ke tidak? Kurangkan kesedihan Kurangkan belanja Kurangkan hutang Kurangkan dendam Kurangkan benci Kurangkan Apa lagi? Kurangkan kegelapan Kurangkan apa lagi? Tapi ini Enology sudah lah Tapi Kan? So dia kurangkan Sesuatu negatif Akhirnya dia menjadi positif Kurangkan Kurangkan benda yang dikurangkan Kalau Lebih matematik Kerana Sebab negatif 2 Kalau kita fahamkan dia sebagai apa? Kosong Tolak 2 kan? So kita kurangkan dia Kita kurangkan dia Kurangkan 2 kepada 1 Saya rasa paling senang Kurangkan Kurangkan belanja Kamu ke? Kan? Bila belanja berkurang Akhirnya Simpanan kamu bertambah Atau kamu fikirlah Ada apa Enology yang lebih sesuai lagi Oke So disini pula kita nampak Oh rupanya Ada benda lagi Iaitu Bila kita tolak Negatif Bila tolak negatif Dia akan jadi Tolak tambah Bila kita tolak positif Biasalah Tolak 3 Tolak 4 Dia akan jadi Bukan positif Sorry Dia akan jadi tambah Tolak negatif Akan jadi tambah Tolak positif Seperti biasa adalah Tolak Tidak ada masalahnya Nah kalau kita tambah positif Memanglah itu Sentiasa kita buat Memang sudah Lala tambah Oke Tetapi kalau kita tambah negatif Tambah belanja Nah tolak lah Itu Oke Itu untuk tambah Tolak nombor Positif Negatif Kamu tengok Dia bukan Sebegitu mudah Untuk kamu hafaz Satu formula Sebab dia bergantung Kepada situasinya Kan Dan cuba kamu fahamkan Bagaimana pula dengan Darab Darab Dengan bahagi Darab Kita guna tata-tata biasa dulu Saya tak mau guna yang Tata-tata 3X itu dulu Sebab itu perbincangan yang panjang lagi So katakan So katakan X darab 4 Sama dengan X darab 2 lah X darab 2 Sama dengan 6 kan Oke So X sama dengan Tidak apa lah Saya rasa Kamu perlu juga Biasa ini ya Oke Tetapi Fahamkan lah Yang kita sedang buat Sebenarnya ialah Darab menjadi Bahagi Oke So X sama dengan 6 bahagi 2 So jawapannya 3 Bagai mana pula Kalau 6X Sama dengan 2 Oke Cuba Jadi apa jawapannya 3 juga kan 2 bahagi 6 2 bahagi 6 2 bahagi 6 2 bahagi 6 1 per 3 Betul kah jawapan ini Macam mana kamu pasti Ya 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 6 darab 1 per 3 Sama dengan Tekan kalkulator lagi Potong Potong Yalah 2 lah Potong kan 6 darab Itu Tapi belum kan Belum kamu jawabkan semalam Kenapa setengah darab Setengah sama dengan 1 per 4 Ataupun yang senang sikit 2 X sama dengan 4 Jawapannya 2 4 X sama dengan 2 Jawapannya Setengah Maksud 4 darab Setengah sama dengan 2 Setuju? 4 darab 4 darab Setengah Sama dengan 2 Apa maksudnya? 4 darab Setengah Sama dengan 2 Logik kan? Contohnya? Contohnya? Contoh sebenar dalam hidup? Ada 4 Apa maksudnya darab Setengah Separuh Separuh kan? Ada 4 Kita ambil Separuh Ada 4 Kita ambil Separuh Dapat 2 lah Begitu Darab setengah Ialah ambil Separuh Baru saya tahu 44 tahun Saya keluar umur Sepatutnya umur Kamu Umur berapa? 17 17 tahun Kamu belajar Baru kamu tahu Oke So itu untuk Kamu fikirkan Jadi apakah maksud Setengah darab Setengah Dan kenapa Dia 1 ke 4 Tapi saya mau tinggalkan Kamu dengan Satu Satu Soalan lagi Bahagi 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 ya X Bahagi 2 X Bahagi 2 Sama dengan 4 Apakah jawabannya Bahagi menjadi Darab So seakan-akan Dari bawah ke atas Untuk di darab So X adalah 8 Gantikan Setuju 8 bahagi 2 Sama dengan 4 Oke X Bahagi Oke X bahagi 4 Bula sama dengan 2 Eh Sama juga Eh bukan ini Sama Sorry Kita mau 6 3 3 Bahagi 9 Bahagi X Sama dengan Sorry orang tua ini Tuka-tuka fikiran Oke 8 X Sama dengan 2 Apakah jawabannya Apakah jawabannya 8 bahagi Apa Sama dengan 2 19 8 bahagi Apa Sama dengan 2 4 Kan 8 bahagi 4 Sama dengan 2 So jawabannya Sepatutnya 4 So sepatutnya Prosedurnya Macam mana Kalau kita Susah tengok Yang ini Dia sebenarnya Tiada beza Dengan yang tadi Bila kita tolak X Masalah utama Bahagi ini So bila kita Pindah ke sini Dia akan jadi Darab Very good Dan kemudian Ini pula kita akan Bahagikan Dia akan pergi ke bawah Susah akan Tapi sekali lagi Kamu kena faham Apa berlaku di sini X pergi atas 2 pergi bawah So 8 Perdua Sama dengan X So X Sama dengan 4 Ini seakan Akan saja Kamu kena fahamkan Apa berlaku Sebenarnya Tapi saya mau Tinggalkan Kamu dengan Yang ini Apa akan Berlaku Kalau 3 Bahagi X Sama Dengan 6 Kamu kira Ini Dan bincangkan Apakah Implikasinya So ada 2 soalan Tikikan Yang ini Dan juga Yang ini Yang darab Tadi Sudah Jawapan Yang 3 PerX Sama dengan 6 Apakah Jawapannya 18 You sure 1 1 1 Per Kamu dapat 1 Per 2 Bermaksud Apa Setengah 3 Per 6 kan Aku menggunakan Prosedur tadi Bermaksud 3 Bahagi X 3 Bahagi Setengah Sama Dengan 6 Apakah 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 Sebenarnya Maksud 3 Bahagi Setengah 6 3 Bahagi Setengah 6 Why Why Dan Ini Pertama Setengah Darab Setengah Suku Suku Boleh Kamu Fikirkan Benda Yang Logik Kenapa Setengah Darab Setengah Sama Dengan 1 1 4 Sudah Dapat Fikir Belum Kan Ok Esok Mau Jawapan Yang Kedua 3 Bahagi Setengah Sama Dengan 6 Sebenarnya Ada Satu Lagi Hanya Saya Fikir Soal Sepatut Apa Yang Sudah Pecahan 3 X Sama Dengan Setengah So Kalau Kita Buat Cara Tadi 3 Ini Akan Pergi Ke Bawah Kan Dia Akan Bagi 3 Kan Jawap Sepatut Apa X Bahagi 3 Sama Dengan X Bahagi 3 Sama Dengan 1 Ke 6 Sama Dengan Apa 1 Per 6 1 Per 6 Bila Kamu Darap Balik 3 Darap 1 Per 6 Memang 1 Per 2 Yang Ini 1 2 Bahagi Dengan 3 Kenapa Dia Jadi 1 Per 6 Sepatutnya Ini Soalan B Terangkan Dengan Yang Kita Boleh Faham Kenapa Dia Begitu Dan Bukannya Secara Procedure Setengah Setengah Kenapa Dia Menjadi Suku Setengah Kenapa Kalau Kita Bahagi 3 Dia Akan Jadi 1 Per 6 Lagi Ataupun Bahagi 2 Jadi 1 Per Suku Kemudian 3 Bahagi Setengah Kenapa Dia Jadi 6 Oke Itu Hombor Kamu 5 6 7 10 14